Intro Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar hari ini Salam Pertemu kembali dengan saya Pendeta Akmes GK Kebonjati Tema hari ini adalah Buah-buah roh Pistis Yang punya arti juga kesetiaan Galatia Pasal yang kelima E22 sampai dengan 23 demikian Tetapi buah roh ialah kasih Sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan Kebaikan, kesetiaan Kelemah-lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang Hal-hal itu Dan wahyu pasal 2 ayat 10b Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan Kepada mumpah kota kehidupan Kata Yunaninya Sebenarnya adalah pistis Yang merupakan juga Pemaknaan dari Kata iman Kesetiaan diawali Bukan dari manusia Tetapi Diawali dari teladan Allah sendiri Ulangan 7 ayat 9 Berkata demikian Sebab itu Haruslah kau ketahui Bahwa Tuhan alamu Dialah Allah Allah yang setia Yang memegang perjanjian Dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintahnya Sampai kepada beribu-ribu keturunan Oleh karena itu Manusia sebagai ciptaannya Dan juga anak-anak Allah Diminta untuk melakukan Hal yang sama Sikap kesetiaan Di dalam iman inilah Yang harus kita perlihatkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Baik kepada Allah Maupun juga kepada sesama Kesetiaan kepada Allah Dan kesetiaan kepada sesama Tidak dapat dipisahkan Sekali lagi Allah setia adanya Firmanya di dalam 2 Timotius Pasalnya ke 2 ayat 13 Berkata demikian Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat Menyangkal dirinya Setia sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia Adalah berpegang teguh Misalnya pada janji Pada pendirian Dan sebagainya Patuh dan taat Orang yang hidup di dalam Allah Pasti menghasilkan buah roh Dan buah roh salah satunya Adalah sekali lagi Kesetiaan Atau juga dapat diartikan Dengan iman Mereka akan hidup Di hadapan Allah Sebagai orang yang Berpegang teguh Patuh dan taat Kepada Kristus Dan firmanya Oleh karena itu Ada 3 hal Ciri-ciri Orang setia Yang pertama adalah Ia tidak menyimpang Ke kanan dan ke kiri Dia adalah orang yang konsisten Dia selalu mencari Pertolongan hanya kepada Tuhan Maka Lakukanlah semuanya itu Dengan setia Seperti yang diperintahkan Kepadamu oleh Tuhan Allahmu Janganlah menyimpang Ke kanan atau ke kiri Segenap jalan yang diperintahkan Kepadamu oleh Tuhan Allahmu Haruslah kamu jalani Supaya kamu hidup Dan baik keadaanmu Serta lanjut umurmu Di negeri yang akan Kamu duduki Ulangan 5 ayat 32 Sampai dengan 33 Yang kedua cirinya adalah Bertahan sampai akhir Hendaklah engkau setia Sampai mati Dan aku akan mengaruniakan Kepadamu makota kehidupan Wahyu 2 ayat 10b Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri Yang setiakan panggilan Allah Apapun yang terjadi Meskipun dalam bergumulian Yang berat dia katakan Kalau boleh cawan ini Berlalu daripadaku Tetapi ia tetap memilih Jalan kesetiaan Ikut jalan Allah Bapak Meskipun itu jalan sengsara Di kayu salib Bahkan mati Untuk menembus dosa manusia Demikian juga telah dan Para murid Yang dengan setia Dan juga iman yang kuat Mengikut Tuhan Yang ketiga Kesetiaan harus sempurna Karena kesetiaan tidak sempurna Berarti Ketidak setiaan kepada Allah Contohnya Satrah Mesah Dan Abed Neku Mereka setia Meskipun ancaman Dapur api Menyalah-nyalah Mereka akan dipanggang Hidup-hidup Ataupun Dania dengan Gua singanya Tetapi Semua itu Mereka lakukan Sekali lagi Dengan kesetiaan Kepada Tuhan Ketaatan Dan juga Iman yang kuat Bagaimana kita dapat Menjadi setia Yang pertama Dengan bersandar Pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah Jika kita Tidak setia Allah tetap setia Kebenaran ini Seharusnya mendorong kita Untuk bertubuh Di dalam kesetiaan Bangkit kembali Ketika kita jatuh Di dalam ketidak setiaan Setiap kali ada godaan Kita memohon Pertolongan dari Tuhan Untuk belajar setia Kepada Allah Dan juga kepada sesama Yang kedua Belajar untuk setia Setiap saat Kapan waktunya Pengujian Kesetiaan Adalah Setiap waktu Dari waktu Ke waktu Itulah kita Diuji Kesetiaannya Kita mohon Kekuatan dari Tuhan Untuk setia Sekali lagi Kepada Tuhan Dan sesama manusia Bukan hanya setia Ketika kita senang Ketika kita merasa Diberkati Ketika kita sehat Ketika doa-doa Kita dikabulkan Dan dijawab Iya Tetapi kita setia Di dalam setiap Keadaan Baik ketika kita sedih Susah Gagal Sedang jatuh Kita tetap setia Dan ketika kita Tergoda Untuk tidak setia Kita mohon Kekuatan dari Tuhan Ketika kita gagal Ketika kita gagal Untuk kita Menjadi setia Mari kita bangkit Kembali Dan kita melangkah Belajar untuk setia Dan beriman Kepada Tuhan Yang ketiga adalah Belajar setia Mulai dari perkara-perkara Yang kecil Misalnya Dengan membaca Akitab Berdoa Berbakti Jujur Tekun Ketika kita Memberikan persembahan Melakukan tugas-tugas Yang ada Di hadapan kita Yang menjadi tanggung jawab kita Kita setia Kepada pasangan kita Dan lain sebagainya Allah Ingin Anak-anaknya setia Sekali lagi Bukan berdasarkan Motivasi yang salah Hanya mengejar Berkat Ataupun sesuatu Yang nyaman Yang enak saja Tetapi Kepada ketekunan Melayani Allah Dan sesama Dengan kasih Karena Allah Sudah terlebih dahulu Mengasih kita Dengan mati Di kayu salib Dengan kesetiaan Yang ia buktikan Sampai dengan Hebusan nafas Yang terakhir Dan sampai suatu ketika Kita juga dapat Mendengar Suara Allah Yang juga ada Di dalam matis 25-23 Yang berkata demikian Maka kata Tuhan Itu kepadanya Baik sekali Perbuatanmu itu Hai hambaku Yang baik Dan setia Engkau telah setia Memikul tanggung jawab Dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan Tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah Dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhan Kiranya Tuhan memberikan kita Roh kesetiaan Dan iman yang kuat Amin Tuhan memberkati Terima kasih